ya kita akan mencoba untuk merubah file Excel ini ke dalam PDF dan disini kalian juga bisa meng-create atau mencetak ke PDF hanya beberapa halaman saja coba kita lihat ada berapa halaman di file saya oke oh ya disini ada satu halaman saja dan bila kalian ada dua atau tiga halaman kalian bisa mencetak dan memilih halaman yang kalian ingin create menjadi PDF ataupun kalian juga bisa untuk memilih rank yang akan kalian cetak umumnya saya memilih rank biaya saja yang akan saya create menjadi PDF saya tinggal select rank ya dari sini sampai sini ya kayak gitu maka nanti akan nge-create rank yang akan dipilih oke guys caranya cukup simpel sekali kalian tinggal pilih file setelah itu kalian bisa klik export ya kalian export tapi sebelumnya perlu kalian ketahui untuk Microsoft Office 2007 kalian membutuhkan add-ins dari Microsoft dari Microsoft sendiri ya jadi kalian bisa mendownloadnya untuk add-in untuk Microsoft itu khusus untuk Microsoft Office 2007 kalau 2010 ke atas kalian bisa menggunakan cara ini ya guys kemudian kita klik export nah setelah itu kita harus ada di menu create PDF or XPS dokumen ya guys setelah itu kalian bisa pilih setelah ini kita memilih option ya kita pilih option karena option ini untuk mencetak rank yang kita sudah select tadi ya kalau seandainya kita ingin mencetak page 1 tadi hanya ada satu halaman kita tinggal ganti ini menjadi satu satu kalau umpamanya page 2 berarti satu satu dua ya satu one to two gitu ya ada tiga halaman berarti one two three one two three ya gitu ya nah tapi kalau kita hanya ingin Hai apa namanya mengkrit ke PDF yang kita select tadi ini ya kita pilih selection ya kita pilih selection setelah itu kita tinggal klik ok saja oke setelah itu ini pernamanya kalau kalian pengen nanti juga bisa di di sini kalian ganti file name-nya kalau sudah kita tinggal publish saja Hai klik kita tunggu sebentar sahope oke guys ini file PDF nya secara otomatis akan terbuka ya karena saya tidak ada file untuk membuka PDF secara khusus maka default untuk membuka file PDF nya saya ada di Windows Explorer ya nah baiklah teman-teman ini sudah terbuka nah jadi ini adalah hasil eh dari convert nya create nya ke PDF ini file nya sudah jadi PDF ya Coba kita lihat file nya ada di toko ya di sini baiklah eh sehingga demikian teman-teman untuk tutorialnya semoga bermanfaat terima kasih